Dan saudara, kami masih akan menginformasikan terkait persiapan Misa Kudus bersama Paus Franciscus. Dan saat ini yang terlihat di layar kaca Anda, ini ada dua visual yang kami tampilkan, di mana di sebelah kiri ada suasana terkini di Kedubas, Fatikan, yang berada di kawasan Gambir, Jakarta Pusat. Sementara di sebelah kanan layar kaca Anda, ini adalah suasana terkini di Gelora, Bung Karno, Senayan, Jakarta. Dan terkait informasi bagaimana keramaian dan juga apakah umat masih terus memadati kawasan Senayan, Jakarta, kita akan tanyakan langsung dengan jurnalis Kompas TV, Claudia Karla, Karla, yang berada di area luar Gelora, Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selamat siang, Karla. Selamat siang, Karla. Ya, Karla bagaimana apakah umat yang ingin mengikuti Misa Kudus bersama Paus Franciscus, apakah masih terus berdatangan ke area GBK Senayan, Jakarta? Ya, selamat siang, Jihan, dan juga saudara. Saat ini saya sedang berada di pintu masuk Gelora, Bung Karno. Tepatnya di pintu 10 di Jalan Gerbang Pemuda. Dari pantauan kami, memang arus lalu lintas masih ramai lancar dan belum tampak terjadi kemacetan dan juga pengalihan arus lalu lintas. Meskipun pengalihan arus lalu lintas ini akan diberlakukan secara situasional pada tujuh titik yaitu di arus lalu lintas arah Jalan Gata Subroto menuju Jalan Gerbang Pemuda yang akan diarahkan lurus ke arah Slipi kemudian arus lalu lintas dari arah Slipi yang akan diarahkan lurus ke arah Semanggi dan kemudian arus lalu lintas dari bendera Senayan yang akan menuju Jalan Pintu Senayan diluruskan ke Jalan General Sudirman lalu arus lalu lintas dari arah Jalan Mustopo yang menuju ke arah Jalan Asia Afrika akan dibelokan ke kanan menuju Jalan Hang Tua lalu arus lintas dari arah Jalan Pata Senayan yang satu yang akan menuju ke arah Jalan Asia Afrika akan dibelokan ke kiri ke Jalan Tentara Pelajar kemudian arus lintas dari arah Jalan Tentara Pelajar yang akan menuju Jalan Pata Senayan diluruskan ke arah Jalan Permata Hijau dan arus lalu lintas dari arah Manggala Wana Bakti akan menuju Jalan Glora diluruskan ke arah Jalan Tentara Pelajar dan dari pantauan kami tadi jam 1 siang memang sedang ramai-ramainya untuk umat katolik dan juga masyarakat datang melewati Pintu 10 Glorambung karena tidak hanya umat katolik namun juga dari pantauan kami terdapat juga umat-umat dari agama lainnya yang juga antusias menunggu kehadiran Bapak Paus Franciscus saat ini memang di Pintu 10 tampak lebih sepi dibandingkan pada pukul 1 siang tadi namun memang masih ada masyarakat yang berjaga dan juga menunggu kehadiran Bapak Paus di area Pintu 10 salah satunya saya akan berbincang dengan salah satu keluarga yang juga turut hadir menunggu kehadiran Bapak Paus Franciscus selamat siang ibu boleh dikenalkan dengan ibu siapa? nama saya Sasi nama saya Jida Handoyo ibu Sasi ini datang dari wilayah mana ibu? kami dari wilayah gereja katolik Santo Stefanus kami dari gereja katolik Santo Stefanus dan lingkungan Yudas Tadius nah ibu apakah sudah mendapatkan tiket untuk mengikuti misa GBK atau datang kehadiran disini dalam rangka menunggu Paus atau bagaimana? sebetulnya kami tidak mendapatkan tiket karena kami tidak mendapatkan undian maka kami datang kemari hanya untuk menyambut Paus Franciscus ibu tadi disini dari jam berapa ibu? dari sekitar jam 2 ya sekitar jam 2 ya boleh diperlihatkan juga ini ada poster-poster dan juga banner apa tulisannya ini? we love you Pope Francis dan GBU and our guardian angel nah ini mengapa memilih untuk membawa poster-poster ini dan apa sih maknanya dari yang tertulis ini? kami ingin menyampaikan rasa cinta kami kepada Paus Franciscus dan juga pasti semua umat katolik juga mencintai beliau karena beliau adalah pemimpin tertinggi dari gereja katolik sedunia lalu of course kami ingin menyampaikan God bless you Tuhan memberkati beliau sebagai seorang Paus dan juga karena semua manusia memiliki malekat pelindungnya sehingga kami juga berdoa agar Tuhan memberkati malekat pelindung Paus semoga cita-cita ibu bisa bertemu dengan Bapak Paus lewat sini bisa terwujud ya ibu semuanya demikian jihan dan juga saudara pantauan kami dari pintu 10 Glora Bung Karno kembali ke studio baik terima kasih jurnalis Kompas TV Claudia Karla dari area GBK Senayan Jakarta selamat bertugas kembali dan saudara memang tadi kita lihat bersama antusias ataupun euforia dari para umat untuk bisa menyambut kedatangan Paus Franciscus untuk bisa mengikuti Misa Kudus di area Glora Bung Karno ini bukan hanya terjadi di area dalam atau lokasi Misa Kudus ini berlangsung tetapi juga di area luar GBK mereka para umat yang tidak mencintai